Serangan udara Israel membuat sebuah mobil hangus terbakar. Diketahui serangan itu terjadi di pinggiran selatan kota Pelabuhan Lebanon, Sidon pada Jumat 9 Agustus 2024. Serangan udara Israel itu melewaskan seorang tokoh senior Hamas yakni Samir Al-Hajj. Samir Al-Hajj sendiri adalah pejabat keamanan Hamas yang bekerja di kamp pengungsian terdekat untuk orang-orang Palestina, Ain Al-Hilweh. Dikutip dari Tribunews, dua serangan menghantam sebuah mobil yang membawa Samir. Samir tewas bersama pengawalnya dalam insiden tersebut. Dilaporkan, dua warga sipil lainnya juga turut terluka dalam serangan itu. Dalam video yang beredar, tampak kobaran api melahap mobil yang ditumpangi Samir. Pasukan pemadam kebakaran pun terjun ke lokasi dan berupaya memadamkannya. Terlihat puluhan orang berkumpul dan mengevakuasi korban dalam serangan itu. IDF sendiri lewat akun X resminya mengumumkan kabar terbunuhnya Samir. Pihaknya mengklaim Samir bertanggung jawab atas perekrutan dan pelatihan anggota Hamas untuk menyerang Israel. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.